Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhammin Iskandar Terima kasih telah menonton! 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 Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla Wala kuwata Illa billah Kalau Allah ta'ala Fi kitab al-azim Innal muttaqina Fi maqamin Amin Fi jannati Wa'uyun Rabbis rohli Sodri Wayasirli amri Wa'lul uqdatam milisani Yafkohu kowli Amma ba'du Mari Kita bersama-sama Memohon kepada Allah 14 Februari Anies muhaimin Menang bill press Amin Li hadhin niyah Waliridu'illah Walishafa'ati rasulillah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yamuddin Iyakan abudu'a Iyakan asta'in Ihdinas suratul mustaqim Suratul ladzina namta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladhalin Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Om swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Mari kita mulai Solawatan dulu Setuju? Setuju Solawatan dulu Supaya semangat kita Semakin membaras Setuju? Ya ikuti ya Yang depan diminta duduk Sudara-sudara Yang depan diminta duduk Oke Oke ya Duduk 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 ya oke ya Oke Kita Solawatan ya Siap Jadi Karena Karena ini Solawatan Miknya Tidak usah saya sembunyikan Ya Rasulullah Salamu Mare Ya Raffi Asyafi Wadar Oji Alamu Ya U Hai Lalu Tiwalka Rami Ya U Hai Lalu Tiwalka Rami Rakyat Sepakat Untuk Perubahan Pemilu Bukan Lah Pergantian Dari Bapak Anak Terlibat Lah Paman Konstitusi Hancur Berantakan Ya Rasulullah Alhamdulillah 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 Anda jangan mau dibeli, itu menguntungkan oli, marilah kita tegakkan demokrasi, Indonesia bukan milik dinasti, Indonesia bukan milik dinasti, Indonesia bukan milik dinasti, tidak melok, melok, tidak melok, melok. Ya Rasulullah, salamun alaikum, ya Rofi Asya, niwadaraji. 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 Sehat semuanya, sehat semuanya. Semua yang hadir di sini adalah para pejuang peru, semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang ikhlas. Betul? Betul. Datang dengan penuh kerelawanan. Betul? Betul? Betul. CIC Kebanggaan Bangsa. Betul? Betul. CIC Kebanggaan Indonesia. Betul? Betul? Betul. Kalau ini lapangan bola biasanya selalu ada supporter. Betul? 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 Jawabnya Insya Amin menang Amin menang Amin menang Bapak Ibu hadirin saudara sahabat Para pimpinan-pimpinan partai PKS Nasdem Umat Hadir bersama kita Tokoh yang kita cintai Bapak Yusuf Kala Bapak Amin Rais Bang Surya Paloh Dan seluruh Tokoh-tokoh nasional yang telah ada dan menyertai kita Ini membuktikan Kita semua kompak bersatu Insya Allah 14 Februari Amin menang Supporter bola itu tidak pernah dibayar Betul Supporter bola malah beli tiket Betul Ini luar biasa Saya melihat jam 11 malam Supporter perubahan sudah masuk di tempat ini Ya Allah berikan kesehatan kepada beliau-beliau semuanya Ya Allah berikan kekuatan kepada beliau-beliau semua Para pejuang-beliau semua Para pejuang-bejuang perubahan Luar biasa Saya dan Mas Anies tentu Berterima kasih kepada semuanya Sekaligus berdoa Ya Allah berikan mereka imbalan yang sebesar-besarnya Dan berlimpah ruah Kenikmatan kesehatan Amin Ibu bapak hadirin hadirin sekalian yang saya muliakan Kita hari ini hadir Bersama seluruh kekuatan Terutama relawan Untuk kita semua Menyatakan Bahwa kita menolak Semua bentuk kecurangan Betul Jadi kalau ada kecurangan Kita gimana Kalau ada yang curang Alhamdulillah Selepet Kalau ada yang curang Kita selepet Kita berkumpul Untuk meneguhkan Bahwa suara perubahan Tidak bisa Dielakkan lagi Betul Suara perubahan Adalah harapan rakyat Betul Suara perubahan Adalah mandat rakyat Betul Harapan perubahan Wujud nyata Keinginan rakyat Betul Hidup rakyat Indonesia Hidup rakyat Indonesia Saya beberapa bulan terakhir ini Berkeliling Terutama Mas Anies Keseluruh penjuru Seluruh rakyat Menitipkan harapan Harapan akan nasibnya Betul Betul Petani Nelayan Peternak Guru-guru Betul Para pengangguran Betul Insya Allah Amanah ini Akan kita teruskan Dengan sungguh-sungguh Kita wujudkan Melalui kemenangan Dan perlu Siap Kalau saya ngomong Amin menang Jawab Insya Amin menang Amin menang Kalau ada yang curang Kita 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 Dan kita Sudah mengerti Betul Salah satu Penyebab Kegagalan Dari seluruh proses Pembangunan kita Adalah Hilangnya Keadil Apa 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 Keadilan Insya Allah Perubahan Mewujudkan Keadilan Betul Siapa yang Mengganggu Keadilan Kita Lawan Kita Lawan Kita Lawan Insya Allah Dengan Kesungguhan ini Kita Bersyukur Saya Muhaymin Iskandar Sangat Bersyukur Akhirnya Saya Dipertemukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Pasangan Yang Luar Biasa Putra Terbaik Bangsa Betul Silahkan Dibandingkan Dengan Capres Yang Lain Betul Anis Basmedan Terbaik Untuk Indonesia Silahkan Mas Anis Dibandingkan Dibandingkan Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Gus Muhaimin. Yang saya hormati insya Allah, yang saya banggakan insya Allah, yang kita cintai insya Allah wakil Presiden Republik Indonesia 2024, Gus Muhaimin Iskandar. Yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami teladani orang tua kita. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Bapak Muhammad Yusuf Galla. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi pengayom di Republik ini. Beliau berserta ibu berjalan kaki satu setengah jam tiga setengah kilometer menuju lokasi ini. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya teladani. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharmapaloh. Beliau yang membukakan pintu jalan perubahan lewat jalur politik. Pintu lewat partai-partai banyak yang tersandra. Bang Surya Paloh membukakan jalan untuk rute perubahan. Mengatakan gerakan perubahan di saat yang lain tak berani mengungkapkan. Dan sesudah itu, didera dengan ujian yang tak henti-henti hingga sekarang. Tapi Bang Surya tak gentar, tak mundur, tak bergeming. Semoga beliau diberikan kesehatan umur panjang. Dan terus menjadi pejuang untuk perubahan Indonesia yang mengedepankan akal sehat, kewarasan, dan etika. Yang saya hormati, yang saya teladani. Ketua Umum Majlis Surah PKS, Habib Salim Segaf Al-Jufri. Dan seluruh keluarga besar, pimpinan dan keluarga besar PKS. Yang memberikan keteladanan, siap berada dalam pemerintahan, dan tabah menjadi oposisi. Tabah menjadi oposisi. Menjaga kewarasan publik dalam demokrasi. Di saat sebagian tak tahan untuk berada di oposisi. Inilah keteladanan demokrasi. Siap di dalam, siap di luar untuk demokrasi Indonesia. Hadir bersama kita juga. Bapak Reformasi. Bapak Amin Rais yang bersama kita di sini. Semoga beliau diberikan kesehatan. Dan terus ikut menjaga reformasi berada dalam realnya. Yang kami banggakan, yang kami hormati, yang kami cintai. Semua pejuang perubahan yang memenuhi Jakarta International Stars Radio Mini. Yang datang dari jauh, hitungan kilometernya panjang. Jauh dari ibu kota. Tapi jaraknya pada Indonesia in nol meter. Memiliki kecintaan pada Republik ini. Memilih hadir di sini. Membawa pesan perubahan. Tepuk tangan untuk semua yang memilih hadir di sini. Baik ibu sekalian. Yang kami hormati. Yang kami banggakan. Selamat datang di Jakarta International Stadium. Tempat ini dipilih. Karena ini adalah maha karya yang dibangun 100% oleh keringat orang-orang Indonesia. Yang dilahirkan oleh ibu-ibu Indonesia. Yang dididik oleh pendidikan Indonesia. Dan melahirkan maha karya yang mempesona dunia. Ibu, bapak, selamat sekalian. Wahai orang baik yang berkumpul di sini. Wahai orang kuat yang berkumpul di sini. Kita datang di tempat ini. Karena kita menginginkan. 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 Kita datang di sini. Karena kita menginginkan perubahan. Kita menyaksikan ketidakadilan yang sudah mewarnai perjalanan Republik ini. Apakah itu boleh dibiarkan? Apakah itu boleh dilanjutkan? Tanggung jawab kita adalah bersama-sama menghentikan ketidakadilan, menghentikan ketimpangan, menghadirkan perubahan. Menghadirkan. Surat-surat sekalian yang kami hormati, yang kami cintai. Ibu dan bapak yang hadir dari seluruh penjuru tanah air. Siang hari ini berkumpul begitu banyak. Hati mana yang tak tergetar menyaksikan jutaan orang berkumpul dalam semangat perubahan seperti yang ada di tempat ini. Sejak tengah malam, kawasan Jis telah penuh, semua datang dengan membawa harapan. Tadi tertulis di situ, kami datang tanpa kepentingan, kami datang menginginkan perubahan. Ada yang menulis di depan saya ini, orang butuh duitmu, butuhi kepemimpinanmu. Ada yang menulis lagi di sini, kami melanggar larangan istri untuk sampai ke Jis. Tapi kami bukan melanggar konstitusi. Ada yang menulis lagi di sini, capek-capek kuliah urusan teknik. Eh, pilih yang melanggar etik. Ada yang menuliskan aspirasi di sini, pajak naik, eh, malah joget-joget. Bersama kalian, bertebaran sepanduk di sana. Ada tulisan besar sekali, dukung amin karena hati, bukan karena transaksi. Sepanduk-sepanduk pertebaran, semua membawakan harapan, semua menginginkan perubahan. Dan suruh sekalian, ini yang membuat gerakan perubahan kita menjadi unik. Posternya, bukan didanai dari satu sumber yang dicetak di seluruh Indonesia. Posternya dibangun, dibuat, dan didanai oleh kerja-kerja dan keringat-keringat pejuang yang ada di seluruh Indonesia. Karena itu, tulisannya berbeda-beda, tapi aspirasinya sama, tujuannya seragam. Yaitu, peruh, peruh, kita menginginkan perubahan yang sesungguhnya. Bukan perubahan yang basa-basi. Kita bergerak untuk bisa menggeser yang disebut sebagai pengambilan manfaat atas ketimpangan. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar obrolan ruang-ruang tertutup yang mengatakan bahwa beberapa orang menguasai sepertiga perekonomian Indonesia sementara 280 juta lainnya harus berebut sisanya. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Rakyat Indonesia harus mendapatkan kesempatan yang setara. Kita harus mendapatkan masa depan yang setara. Karena itu, kita bergerak untuk melakukan perubahan. Dan kita menyadari bahwa yang diseberang sana, yang ingin menjaga agar dominasi jalan terus, tidak akan mendiamkan begitu saja. Tapi, kita tidak menghadapi mereka dengan angkara murka. Kita hadapi mereka dengan welas asih, dengan rasa kasih. Suratiro joyoningrat, leburdining, pangastuti. Kita hadapi dengan kecintaan sebagai warga Indonesia, sebagai anak bangsa. Tetapi, bila mereka melakukan kecurangan, bila mereka tidak menjalankan yang adil, maka kita siap untuk melawan. Kita siap untuk melawan. Kita tidak diamkan perlakuan yang tak adil, melenggang tanpa ditantang. Kita mengirimkan pesan kepada semua rakyat Indonesia, menginginkan praktek demokrasi yang mengandalkan kepada keadilan, yang mengandalkan pada keterbukaan, yang mengandalkan kepada tingginya penghormatan pada etika. Di saat etika diremehkan, di saat etika dinomorbawahkan, kami semua hadir membawa pesan, kami akan melakukan perubahan, mengembalikan etika menjadi prioritas penting dalam menjalankan kenegaraan di Republik ini. Ini semua kita kerjakan dengan kesadaran penuh bahwa perjuangan ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Karena itu kepada semua yang hadir di sini, kita ingin membawa pesan perubahan yang angin kita bawa diiringi dengan perasaan cinta kasih, dengan perasaan rahim dan rahman, perasaan merangkul semua, perasaan walas asih. Kita tidak menginginkan negara yang sombong pada rakyatnya. Kita tidak menginginkan negara yang pelit dengan rakyatnya. Kita tidak menginginkan negara yang tega pada rakyatnya. Tapi negara yang mencintai rakyatnya. Negara yang melindungi rakyatnya. Negara yang membantu rakyatnya. Dan ketika negara membantu rakyat, maka negara membantu secara tanpa pamrih. Ketika bansos diberikan, maka itu untuk kepentingan penerima, bukan untuk kepentingan yang mengantarkan. Bansos yang kita siapkan adalah bansos yang tulus ikhlas. Disebut sebagai bansos plus. Karena ditingkatkan jumlahnya, ditingkatkan penerimanya, dan didampingi supaya naik kelas. Kita tidak menginginkan bansos yang dipolitisasi, tapi bansos yang memberikan kemajuan bagi rakyat. Surah sekalian yang hadir ruangan ini, banyak anak-anak muda yang memiliki mimpi yang tinggi, yang memiliki cita-cita yang tinggi. Tapi banyak dari mereka yang menjadi sandwich generation. Terjepit, kami hadir untuk membukakan pintu-pintu agar anak-anak muda bisa meraih mimpinya. Agar anak-anak muda tidak mati dalam melihat mimpinya. Anak-anak muda yang melihat Indonesia memberikan kesempatan kepada semuanya. Kami semua berikhtiar dan kami pegang janji ini, negara yang mencintai rakyatnya. Negara yang mencintai anak-anak mudanya. Abah yang mencintai rakyat Indonesia. Abah yang mengayomi rakyat Indonesia. Sebagaimana Abah mencintai anak-anaknya. Tia, Mikhail, Ali, Kaisar, Ismail. Yang semuanya dekat di hati dan selalu dibela. Insya Allah itu komitmen Abah untuk rakyat Indonesia ke depan. Dicintai sebagaimana anak-anak sendiri. Dan kita menginginkan suasana persatuan yang ditopang dengan rasa keadilan. Bukan suasana persatuan yang dibangun oleh rasa ketakutan. Yang hadir di sini, adakah yang berangkat karena rasa takut? Adakah yang berangkat karena bayaran? Adakah yang berangkat karena iming-iming rupiah? Semua berangkat karena menginginkan perubahan. Betul. Karena itu Anda datang dengan cinta. Ibu dan Bapak suruh sekalian datang dengan cinta. Kami pun akan bekerja membawa cinta kasih itu. Dan menyebarkan dalam seluruh kebijakan-kebijakan yang dibuat di masa yang akan datang. Ibu dan Bapak suruh sekalian yang kami hormati. Untuk kita bisa menyelenggarakan itu semua, kita harus bersiap. Kita harus bekerja bersama. Empat hari lagi, bangsa ini akan menentukan arah. Empat hari lagi, bangsa ini akan menentukan perjalanan ke depan. Kita harus bekerja keras, menyongsong kesempatan untuk perubahan. Dan itu artinya menjangkau semua empat hari ke depan. Dan itu artinya menjaga suara di TPS-TPS. Ibu Bapak suruh sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, saya meyakini dan percaya bahwa rakyat Indonesia adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh dan orang-orang yang baik. Dan rakyat kecil selalu menjadi penjaga ketangguhan Republik ini. Rakyat kebanyakan yang selalu berada di garis terdepan, menjaga kelenturan, menjaga keuletan, dan melewati krisis-krisis. Karena itu, ketika terdengar kabar bahwa di hari-hari ke depan akan ada operasi-operasi, mulai dari intimidasi, mulai dari pengiringan opini, satu putaran untuk salah satu paslon. Saya percaya rakyat Indonesia akan melahadapinya dengan hati nurani, akan melawannya dengan hati nurani, dan akan menunjukkan bahwa kamilah yang menentukan arah masa depan, rakyatlah yang menentukan arah masa depan, bukan segelintir orang di ruang tertutup yang tak terlihat dari publik. Kami yakin, di luar sana, aparat pemerintah, baik ASN, polisi, TNI, mereka pun rakyat Indonesia yang menginginkan anak-anaknya punya masa depan yang lebih baik, yang menginginkan kebutuhan pokoknya terjangkau. yang menginginkan pendidikan berkualitas, yang menginginkan lapangan pekerjaan yang baik untuk anak-anaknya. Karena itu, saya yakin, mereka juga akan menjunjung tinggi hati nuraninya, walaupun menghadapi tekanan-tekanan yang tak terlihat. Mereka akan menjaga sumpah jabatan, mereka akan menghidup-hidupkan hati nurani, dan mereka akan ikut menentukan Indonesia ke depan dengan menjaga kehormatan. Kita sampaikan rasa hormat kepada seluruh jajaran polisi, seluruh jajaran TNI, seluruh birokrasi, yang telah bekerja keras untuk mengayomi, untuk menjangka dari rakyat Indonesia. Insya Allah, mereka pun akan menjaga netralitas pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Semua akan keluar dari 14 Februari dengan rasa hormat, karena menjaga etika, menjaga adab, menjaga kehormatan. Dan kita nanti akan bilang, kita akan bisa mengatakan, Wakanda Nomor. Wakanda Nomor. Wakanda Nomor. Kita kembalikan Indonesia sebagai negeri yang tidak menakutkan kepada siapapun. Negeri yang tidak mengancam kebebasan mengkritik kepada yang sedang memegang kewenangan. Negeri yang memberikan kebebasan berungkap untuk siapapun yang mencintai Indonesia. Ibu Bapak, Surah sekalian yang saya hormati. Hari-hari ke depan adalah hari-hari perjuangan. Dan hari-hari kemarin adalah hari-hari rekam jejak kita. Kepada semua yang telah bekerja selama ini. Seluruh keluarga besar relawan seluruh Indonesia. Mana suara relawan? Mana suara relawan? Mana suara relawan? Yang sudah bekerja selama ini. Saudara-saudara semua. Saudara-saudara semua. Ibu dan Bapak sekalian. Telah berhasil Menggelorakan semangat perubahan melampaui batas-batas yang diperkirakan sebelumnya. Yang di atas mana suaranya? Yang di atas mana suaranya? Ibu dan Bapak sekalian. Kami yang pernah bekerja di sini. Boleh saya sampaikan. Belum pernah menyaksikan Jakarta International Stadium dipenuhi orang sebanyak ini. Belum pernah juga rapat akbar politik dipenuhi oleh orang sebanyak ini dari seluruh Indonesia. Kita telah melakukan perubahan kampanye. Semua yang terlibat di sini. Menjadi aktor-aktor perubahan kampanye di Indonesia. Saudara-saudara bukan penonton. Bukan hadirin. Saudara-saudara adalah penggerak perubahan. Saudara-saudara hadir. Membawa harapan itu. Menjaga tumbuh setahun lebih. Setahun lebih perjalanan ini. Dan saudara-saudara menggaungkan ke seluruh Indonesia. Lokasinya jauh dari ibu kota. Tapi semangatnya menyala amat kuat untuk perubahan. Itulah sebabnya kita sekarang menyaksikan. Perkumpulan jutaan orang yang datangnya membawa barah semangat yang luar biasa. Ijinkan barah semangat ini menular ke seluruh Indonesia. Ijinkan barah semangat ini menyalakan keinginan kita untuk Indonesia yang lebih baik. Ijinkan barah semangat ini menular ke seluruh pribadi-pribadi Indonesia. Dan biarkan semua merasa bangga bahwa kami di saat Indonesia di persimpangan jalan. Kami bukan penonton yang hanya menyaksikan dari pinggiran. Kami yang berjuang untuk melakukan perubahan. Ibu dan Bapak sekalian bisa mengatakan itu. Jutaan jumlahnya tidak bisa datang ke jis. Mereka badannya tidak di jis. Tapi jiwa, raga, hati dan semangatnya ada bersama perubahan Indonesia. Pegiat-pegiat partai, pimpinan partai, pengurus partai, kader partai yang memilih rute perubahan. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa disandra. Mereka adalah orang-orang yang membawa semangat perubahan. Mereka yang tak gentar dengan ancaman. Kelak mereka bisa mengatakan. Bung, di saat partai-partai lain tersandra, kami bukan bagian dari partai-partai yang tersandra. Kami bukan bagian dari partai-partai yang bermasalah. Kami bagian dari partai-partai yang menjaga marwah demokrasi Indonesia. Hari ini mungkin media tidak menuliskan mereka dengan banyak. Hari ini mungkin pemerintah tidak memberikan tempat bagi cerita tentang mereka. Tapi yakinlah sejarawan akan mencatat keberanian partai-partai ini. Dan yakinlah Allah yang maha kuasa, Tuhan yang maha pengasih yang penyayang akan mencatat ini sebagai jihad perjuangan untuk demokrasi di Indonesia. Kami bukan bagian dari partai-partai yang mencatat ini sebagai jihad perjuangan untuk demokrasi Indonesia. Ini semua berangkat dari keyakinan. Manjada wajada. If there is a will, there is a way. Jika ada kemauan, Allah bukakan jalan-jalan untuk meraih keberhasilan. Jika ada niat baik, Allah turunkan ridhonya untuk membukakan kemudahan. Jika dijalankan dengan cara baik, Allah bukakan cara-cara baru yang tak terduga sebelumnya. Itulah perjalanan kita selama satu setelah tahun ini. Dimulai dengan segala macam label yang diberikan. Tapi kita jalan terus dengan niat baik. Jalan terus dengan mengedepankan ketulusan, keikhlasan, kemauan baik, dan kecintaan kepada republik yang didirikan oleh orang-orang berintegritas ini. Kita menjaga marwah demokrasi Indonesia. Tepuk tangan buat semua yang hadir di sini. Dan lagi-lagi, ini adalah jenis pejuang yang ketika diguyur hujan tidak lumer. Yang ketika didera panas matahari tidak luluh. Ini adalah pribadi-pribadi yang akan menjaga demokrasi Indonesia. Seluruh sekalian, hari-hari ke depan adalah puncak dari perjuangan satu tahun lebih. Siapkah untuk menjaga dengan sepenuh hati? Siapkah untuk mengawasi dengan sepenuh hati? Siapkah untuk bisa menjangkau semua dengan sepenuh hati? Seluruh sekalian, perubahan ini tidak akan datang begitu saja. Perubahan ini harus kita perjuangkan sampai tuntas. Insya Allah, empat hari ke depan adalah empat hari yang penuh dengan kemudahan. Dan semoga 14 Februari akan kita rayakan, akan kita syukuri, dan kita bisa menyebut sebagai hari perubahan Indonesia. Amin Allahumma. Ingat kodenya, saatnya perubahan. Kita kerjakan sama-sama. Satu kali lagi, saatnya perubahan. Sekali lagi, saatnya perubahan. Ibu pas kalian, yang saya cintai, yang saya banggakan. Terima kasih kepada semua yang telah memilih hadir di tempat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menjadi bagian dari perubahan. Saya dan Gus Imin, akan membawa amanat ini dengan sepenuh hati. Dan salah satu pesan yang paling sering kami temui di lapangan. Pak, tolong Pak, jangan hianati kami. Pak, tolong Pak, jangan hianati kami. Maka kami menjawab, suruh sekalian, ibu pas kalian, jangan hukum kami atas perbuatan orang lain. Insya Allah, kami akan istiqomah menjaga semua amanat yang diberikan kepada kami. Kita memasuki arena ini membawa etika. Kita memasuki arena ini membawa kehormatan. Kita memasuki perjuangan ini dengan membawa niat baik dan kesintaan pada Republik. Karena itu kita akan jaga amanat ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT meridui perjuangan kita. Semoga Allah SWT membukakan pintu-pintu keberhasilan untuk kita. Semoga Allah SWT mengantarkan Indonesia menjadi negeri yang adil, makmur untuk semua. Negeri yang mencintai warganya. Negeri yang mengayomi rakyatnya. Negeri yang memberikan walas asih kepada semua. Tapi juga negeri yang tegas menghadapi para koruptor. Negeri yang tidak memberikan jerah kepada orang-orang yang merusak Republik ini. Negeri yang akan menghabisi komprador-komprador yang menjual negeri ini murah kepada kekuatan asing. Negeri yang tegas kepada yang melanggar. Tapi negeri yang halus dan mengayomi kepada rakyat yang lemah, yang papa, yang membutuhkan dukungan dan bantuan. Sebuah negeri yang bisa membuat kita mengatakan, syukur Alhamdulillah untung kita menjadi orang Indonesia. Syukur Alhamdulillah untung kita dilahirkan di Indonesia. Syukur Alhamdulillah untung kita dididik di Indonesia. Syukur Alhamdulillah kita bisa bekerja dengan baik di Indonesia. Di tanah kita dilahirkan, di tanah tumpah darah ibu kita. Insya Allah suasana itu akan segera kembali tumbuh di Republik ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih yang telah berjalan kaki, yang telah naik sepeda, yang telah naik motor, yang telah melewati semua hambatan dan rintangan. Terima kasih yang memilih berjuang. Keringat saudara-saudara semua. Keringat ibu bapak sekalian. Jernih seperti kristal. Karena mencerminkan niat tulus yang ada di dalam jiwa raga kita. Jernih yang menyalah. Jernih yang memukau. Yang akan membuat negeri kita maju dan dihormati dunia. Negeri yang warganya sehat, yang warganya cerdas, dan yang warganya menjunjung etika. Wallahu mu'affiq ila komitorik. Nasru minallah wafatun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!